Halo teman-teman, ini sekarang sudah metanya zombie man Beberapa teman satu klubku sudah banyak yang keluar Jadi sekarang masih Melanjutkan aja, beberapa ada yang gak pake zombie man Tapi masih lanjut ada Ini kayaknya dia baru start build awal ya Jadi untuk meta zombie man ini kabuto itu diperlukan Untuk semua orang, gak hanya yang punya zombie man Yang gak punya pun butuh kabuto, pasti butuh Jadi setelah metanya jadi seperti ini Mungkin pelan-pelan, mungkin cepat akan beralih ke metanya tank Ini aku yang kanan nih ya Yang pertama itu yang wajib terutama buat F2P Itu kabuto Jadi Atau DSK Kabuto bisa, DSK bisa, dua-duanya ini bagus Terutama nanti kalau sudah ada talent 3 Jadi talent 3 itu Kalau untuk kabuto sama DSK Ada unyieldingnya Itu tadi kabuto belum setengah HP ya Nah F2P gimana Supaya kabutonya bisa bagus Ya harus fokus Ada kabuto Atau adanya DSK Fokus, harus fokus Harus fokus ke unit itu dulu Satu dulu Berat kalau F2P mau naikin dua atau tiga sekaligus itu berat Jadi satu-satu Fokus ke satu unit dulu Misal kabuto atau misal DSK Setelah kabuto atau DSK Ke siapa gitu Nah kalau punya unit limited Berarti ke unit limited itu Oh belum ada Berarti fokus ke kabuto dan DSK dulu Yang lainnya nggak dibuild Ya dibuild Maksudnya pelan-pelan gitu Nggak semaksa kayak kabuto Nanti aku liatin ya kabutoku kayak apa Jadi Aku betul-betul Maksa banget Build kabuto Karena F2P nggak bisa Susah lah ya Susah untuk bersaing Di Meta apapun itu susah Jadi kita harus Pinter-pinter memilih Berdasarkan pengalaman orang lain juga Ini sisa kabutoku ya Belakang udah habis Depan juga sudah Ya sisa kabuto aja ini Udah selesai Jadi aku nggak nyerang juga di arena Karena Agak repot Jadi Langsung aku sweep Ke siapa yang aku bisa menang Yaudah sweep gitu aja Nah itu ada yang bahas Mau reset Atomic Ya Atomic sebenernya di Squad Zombieman ini Agak Rancu ya Jadi dia Bagusnya tuh punya follow up Terus dia Dan biasanya Dibuild yang paling tinggi Atomicnya Nah begitu Metanya jadi Meta Zombieman Semua pada bawa tank Atomicnya ulti Nggak ada yang mati Gitu Repotnya seperti itu Nah sisa kabuto lagi Sayangnya aku nggak dapet Itu ya Keepsick ya Dulu waktu Aku nggak Ya nggak ada resource Waktu itu masih belum Belum begitu paham Baru mulai Baru-baru mulai fokus Ini belum ada Belum ada Unyielding aku ya Beberapa ada yang Sudah punya Unyielding Ya kurang lebih Kayak gitu ya Ini bukan pamer Ini membahas Apa yang terjadi Sama kabutoku Oke Aku masukin ke line up ya Ini full hero Untuk pick arena Aku Nyo 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 Jadi pertama Kabutoku BP Paling tinggi Dia 800 ribu Nggak Nggak tinggi-tinggi banget F2P F2P seberapalah Level 89 Belum bisa naik level Skillnya aku maksimalkan Oke Limit break yang kelima Terus kemarin Dapat lagi Jadi ada Shardnya 40 lagi Awakendnya Sudah Bintang 3 Maksa Maksa ini Yang monster yang lain Siapa Nggak ada Yang cuma 2 ini aja Yang naik Nggak ada monster yang lain Yang aku naikin Cuma kabutoku Ya karena Bisanya cuma itu Berat Kalau mau naikin yang lain Talentnya Talent 3 Jadi Ini yang aku kejar Dan belum kebuka ini Jadi harus nunggu Ini level 2 Terus baru bisa buka Perseverance Namanya Jadi kalau mati Hidup lagi Yang punya ini Setauku Di Di DSK itu ada juga Kalau tank top Aku nggak tahu Tank top ada apa nggak Terus unitku kedua Adalah Damage dealer Sorry Ini ku urutin Berdasarkan BP Ini urut berdasarkan BP Bisa dilihat Yang kedua adalah Damage dealer Atomic Aku juga Nggak bisa Maksimal buildnya Karena nggak punya Keepsake Jadi Kalau untuk Damage dealer Bagusnya sih Kalau ada Keepsake Bahkan Kabuto pun Kalau ada Keepsake Healnya nambah Jadi bagusnya Yang ada Keepsake Nah setelah itu Siapa Konbu Karena aku pakai Konbu dot Untuk waktu yang Lama kan Di monster Aku fokus di monster Karena Ya nggak kuat lah Bersaing di hero Terlalu berat Aku fokus di monster Dan Konbu aku naikin Ngetes talent 3 Kok ternyata Berat sekali Naikinnya Jadi nggak tahu Aku kedepannya Karena dotnya Dia pun Kalah sama Glory bus Sudah Dia hampir Bintang 7 Ya gitu lah Ini skillnya Aku maksimalkan Maksa 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 banget Ini Terus Yang kedua Adalah Damage dealer Kedua Di hero Itu golden ball Aku Ini masih kurang Rendah Jadi Aku dilema Antara Pakai SSR Dengan stat yang tinggi Atau golden ball SR Tapi tergantung Equip Statnya bisa tinggi Nih Pakai attack Attack persen ya Kalau di atomic Aku pakai Set knight Dan cuma Satu yang ada Speednya Terus ada yang Urine Aku pakai yang urine Karena memang Stat attacknya Lebih tinggi Jadi overall Ketemunya Seperti ini Masih sering mati Juga Kalau ketemu orang Jadi masih Belum bisa bertahan Ini sebetulnya Apalagi yang Di bawahnya Itu Terus Untuk meta Zombieman Kalau punya Zombieman Dan Kalau pun Gak punya Zombieman Juga tetap Butuh Amai Jadi dia Fungsinya One hit kill Dia jalan Kill Ini speednya Sudah rendah Rendah semua Sisa Golden ball Sama tank top Ini yang tinggi Dia masih Aku kasih Set Mong Karena kemarin Metanya AOE Speednya Tinggi Tinggi Aku perlu Set Mong ini Untuk Jalankan Conbody Pertama Sekarang Aku ubah Ke Tank Harusnya ini HP Tapi adanya Attack Yaudah Supaya aku Gak banyak Reset Reset Gear Maksudnya Ya seadanya Di zombieman Aku kasih speed Sekarang Kalau aku Speed itu Lebih ke Untuk Nentukan Urutan jalan Jadi ini Misal aku Masukin zombieman Sama tank top Oke Zombieman Sama tank top Masuk Nah Urutan jalannya Langsung kelihatan Kan Pertama Tank top Oke Oh siapa Kedua Oh kedua Golden ball Jadi setelah tank top Ulti Golden ball Punya Punya Energi Untuk Ulti Juga Nah setelah Golden ball Ulti Kan Abis tuh Energinya Zombieman Normal attack Normal attack Zombieman Inflict Shatter Eh sorry Shatter Injury Nah Ada kemungkinan Si atomic Ini Follow up Kalau iya Follow up Nah itu Biasanya Bencana sih Bencana Karena Ya unitnya Mati Biasanya Kalau gak Mati Berarti Atomiku Ulti Set night Ya Jadi emang Aku siapin Untuk Ulti Nah Kalau Dia gak Jalan juga Berarti Amai Jalan Dan Terakhir Kabuto Nah Untuk turn Selanjutnya Biasanya Ulti Semua Sudah Plusnya Ada 8 Kalau gak Salah Biasanya Ada 8 Energi Yang masih Hidup Ulti Intinya Tanktop Master Ini Jalan pertama Dia ngasih Shield Yang di Barisan Depan Ya udah Yang belakang Mukul Mukulin Jadi Kalau disini Fungsinya Atomic Lebih ke Dia bisa Ulti Sekali Terus Entah Selanjutnya Mati Atau gimana Atau paling Enggak Dia follow Up Zombieman Atau Golden Ball Gitu Aja Yang Bagus Tatsumaki Bagus Metal Knight Bagus Kalau Punya Kalau Enggak Punya Ya Pakai Yang Ada Kalau Misalnya Mau Masih Pakai Child Enggak Masalah Menurutku Enggak Masalah Jadi Tetap Pakai Child Terus Tetap Pakai Dua Aoe Depannya Dikasih Tank Menurutku Amai Wajib Amai Wajib Untuk Bunuh Yang Belakang Satu Satu Dan Build Setengah HP Setengah Attack Amai Belum Aku Sesuaikan Gearnya Tapi Kemarin Sempat Seperti Ini Primal Eh Gimana Si Nah Kemarin Sempat Seperti Ini HP Attack Dan Speed Jadi Dia Jalan Ke Kedua Kayaknya Dan Aku Ngerasa Gak Cocok Gitu Jadi Kok Amai Jalan Kedua Tapi Normal Attack Eh Ketiga Ketiga Tapi Normal Attack Dan Nanggung Kan Karena Attack Kecil Udah Sekalian Aku Mundur Akhirnya Dia Mundur Tapi Attack Nya Meningkat Jadi 150 Ini 170 Kabuto Sudah 140 Dia Setsuit Belum Maksimal Juga Ya Seadanya Seadanya Sungguh Seadanya Jadi Setelah Kabuto Yang Aku Build Unit Limited Pastinya Adanya Cuma Zombieman Ya Zombieman Yang Aku Build Yang Aku Fokuskan Yang Lainnya Yang Lainnya Nanti Dulu Ini Aku Siapin Tapi Belum Ya Belum 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 Proses Tapi Dia Aku Siapkan Jadi Rencananya Kira Kira Kayak Gini Rencananya Bagus Nggak Dokter Genus Itu Pasif Plus 30% Attack Jadi Kalau Misalnya Punya Metal Knight Setiap Injury Itu Plus 10% Dan Up To 4 Jadi Plus Nya Bisa Up To 40% Kalau Di Glory Bus Itu Bisa 40% 45% Kalau Di Dokter Genus Diem Aja Udah Nambah Attack Nah Gambarannya Gitu Dah Tapi Speednya Harus Disesuaikan Ini Speed 1 Tank top Ada Energi Speed 2 Zombieman Ulti Juga Abis Dong Atomic Nggak Dapat Ulti Dalam Kondisi Seperti Ini Antara Zombieman Yang Diturunkan Speednya Atau Amai Dinaikkan Speednya Jadi Intinya Atomic Keempat Jalannya Nggak Bisa Atau Harus Kedua Nah Karena Aku Nggak Punya Gear Speed Kayaknya Atomic Tetap Harus Jalan Keempat Nah Nggak Punya Unit Limited Silver Fang Sama Metal Naik Silver Fang Bagus Bagus Kalau Internal Injury Kan Core Zombieman Jalan Nih Yang Advanced Effectnya Semua Bisa Sebetulnya Misalnya Nggak ada Zombieman Pun Tetap Berusaha Kemarin Masih Ada Yang Nggak Pakai Zombieman Di Peringkat 11 Kemarin Apa Ya Nih Ini core Ini core Ini core Apa Ini bukan Core Zombieman Ini core Core Child Karena Cuma ada Satu Grappler Jadi Zombieman Buat Apa Disitu Ya Kan Ya Dia Punya Tapi Yang Dia Pakai Core Child Jadi Dia Memanfaatkan Speed Sama AOE Dari Atomic Dan Golden Ball Tim OTK Itu Kayaknya Anemona Jangan Dibahas Kalau Sultan Ya Sudah Sultan Ini Peringkat 10 Neo GH Ini Member Club Di Tempat Aku Berada Dia F2P Tapi Coba Lihat Ada Kabuto Ada Boros Ada Zombieman Nggak Pusing Naikinya Pusing Basti Yang Dia Naikin Kabuto Dan Atomic Kedepannya Gimana Nggak Tahu Kalau Menurutku Kalau Punya Boros Fokus Ke Kabuto Dulu Terus Ke Boros Dua Itu Dulu Sampai Betul Betul Udah Nggak Bisa Diapapain Lagi Baru Fokus Ke Zombieman Sampai Dapat Unit Limited Selanjutnya Karena Zombieman Perannya Dia Tank Sebetulnya Dia Yang Diambil Itu Core Dan Heal Di Advanced Core Peringkat 10 F2P Dia Nah Aku Nggak Tahu Ini Apa Yang Terjadi Sama PHYS Biasanya Dia Di Top 5 Top 10 Top 10 Lah Kayaknya Dia Baru Mau Naikin Unit Unit Lain Ini Yang Biasanya Dia Bawa Itu Child Atomic Sama Stinger Kumbu Stinger Stingernya Tapi Max Gitu Laku Damagenya Gede Banget Jadi Atomic Ulti Setelah Atomic HP Nya Musuh Kira Kira Sisa Setengah Stingernya Dia Ulti Habis Sampai Habis 1234 Sisa 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 Yaudahlah Sisa Sisa Nah Ini Tanknya Lengkap Ini Ada Kabuto Ada DSK Ada Aloy Apa Yang Harus Dinaikin Dulu Kabuto Setelah Kabuto Bisa DSK Bisa Siapa Ini Zombieman Tapi Zombieman Nanti Gak Banyak Juga Pengaruh Jadi Mending Kedua Tank Dikuatin Sekalian Sampai Dapat Un-Gielding Dua-duanya Ya Gitu Jadi Kalau Unitnya Gak hidup Juga Gak bakal Bisa Main Ini Adalah Deep Seeking Terkuat Yang Pernah Aku Tahu Di Server Ini Jadi Dia Berturut Turut Juara Turnamen Bagus Gak Bagus Berarti HP 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 Block HP HP Def HP Attack Attack Damage Rate Dan Dia Sudah Punya Un-Yielding HP HP 1,4 Juta Dia Fokus Ke DSK Dulu Setelah DSK Dia Fokus Ke Kabuto Lagi Itu Aja Siklusnya Katanya Dia F2P Yang Gak Tahu Ya Top 20 Ada Zombie Man Gak Ada Kata Dia Gak Gacha Zombie Man Masih Tetap Top Di Arena Gak Ada Masalah Sama Dia Tank Kuat Jadi Sesuaikan Dengan Kondisi Akun Masing Masing Gak Harus Pensi Gak Kuat Pengen Pensi Aja Beli Solusi Gampang Beli Beli Zombie Man 180 Kali Gacha Pasti Dapet Ada Yang Bilang Di 50 60 70 80 100 130 160 Ya Mungkin Bisa Dapet Disitu Tapi Yang Jelaskan Pasti Dapet Di 180 Aku Punya Sisa 21 Jadi Bakal Aku Simpen Buat Target Selanjutnya Garou Kalo Nyampe Garou Gak 180 Aku Gacha Ngapain Gambling Kalo Gak Dapet Gimana Kalo Gak Dapet Udah Hilang Berapa Ratus Tiket Gak Dapet Kalo Dapet Mending Kalo Gak Gak Mau Gambling Aku Yang Pasti Pasti Tunggu Hero Comeback Ini Paling Minggu Depan Hero Comeback King Terus Main Live Class Coba Dilihat Musuh Musuh Seperti Apa Win 10 Lumayan Ini Ranking Di Server Ranking 5 Lumayan Aku Sempat Ketinggalan Ketiduran Soalnya Jadi 83 Run Padahal Yang lainnya 90 Jadi Aku Gak Run 7 Kali Ya Walaupun Kalo Di Plus 70 Win Ya Belum Tentu Jadi Peringkat 1 Juga Coba Cek Metal Knight Ya Gitu Gitu Terlalu Sultan Terlalu Sultan Jadi Susah Untuk Dibandingin Kalau F2P Harus Melihat F2P Mainnya Gimana Aku F2P Ya Enggak Si Udah Beli Hero Backup Ini Udah Gak F2P Katanya Katanya Udah Jadi Sultan Oke Bebas Padahal Juga Cuma Beli Hero Backup Ya Terserah Tapi Aku Ngerasa Aku Tetep Harus Bermain Dengan Strategi F2P Karena Resource Tetep Terbatas Gitu Kecuali Emang Sultan Yang Dikit Dikit Bayar Gitu Kalau Kayak Gitu Beda Cerita Resource Terbatas Jadi Aku Harus Pilih Pilih Cuma Kalau Dari Aku Yang Pasti Kabuto Itu Nomor Satu Dia Bakal Kepakai Dalam Jangka Panjang Syukur Kalau Bisa Dapet Kipsik Nih DSK Yang Tadi Ini Yang Peringkat Satu Terus Ada DSK Lagi Terus Ada Kabutoku Ada Kabutonya Ini Udah Empat Aku Udah Empat Juga Tapi Kayaknya Kalau Yang DSK Ini Bisa Lima Iya Dia Empat Ini Iya Masih Empat Ya Berat Di Berat Diongkos Bintangnya Mahal Terus Manfaatkan Semua Fitur Yang Ada Ini Ada Fitur Peak Arena Yang Baru Kejar Manfaatkan Semaksimal Mungkin Peringkat Peringkat Satu Ini Kemarin Gantian Ceritanya Jadi Aku Dapet Ini Sampai Peringkat Satu Sudah Dapet Reward Monster Sampai Peringkat Satu Sudah Dapet Reward Jadi Ayo lah Gak perlu Pensi Maksimalkan Maksimalkan Apa yang Ada Nanti Masih Ada Gioru Pasti Ganti Lagi Kan Dan Dari Pengalaman Kemarin Ada Yang Gaca Sampai 100 Sekian Kali Dan Gak Dapet Ya Terut Berduka Cita Mungkin Bisa Jadi Pelajaran Selanjutnya Jangan Judi Jangan Gambling Pastikan Yang Pasti Pasti Gak 180 Jangan Gaca Dulu Tunggu Hero Comeback Semoga Bermanfaat Video Ini Walaupun Agak Gak Jelas Juga Batuk Batuk Ini Arena Aku Lagi Ngumpulin Diamond Buat Beli Black Ticket Lagi Pas Hero Return Hero Comeback Hero Return Jadi Gak Spend Disini Dululah Def 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 Kalah Aku Sama PH Grip Kapan Ini Kemarin Lusa Kalahnya Karena Apa Tank Dia Lebih Bagus Dan Dimage Dealer Lebih Bagus Touch Maki Aku Cuma Atomic Sama Golden Ball Touch Maki Sama Golden Ball Touch Maki Sama Atomic Sorry Kelihatannya Unggul Ya Di awal Kelihatannya Nah Ini Iya Mati Empat Tatsumaki Kalau sudah Besar Kalau kalian F2P Dan Tatsumakinya Sudah Besar Ya Gak Apa Pakai Aku Punya Tatsumaki Aku Tunjukin Habis Ini Nah Inilah Momen Momen Kerataan Rata Mati Ya Gitulah Aku Punya Tatsumaki Cuma Dia Dia Limit Break Tiga Belum Bisa Harus Mulai Dari Nol Kelamaan Kalah Sama Yang Lain Udah Jadi Lanjutin Aja Build Kabuto Terus Lanjutin Build Zombie Man Ini Besok Sudah Dapat Shard Ke 60 Buat Bintang 4 Ya Jadi Untuk F2P Aku Tidak Menyarankan Untuk Kalau Misal Kalian Dapat Sebelum 180 Sebelum 180 Dapat Ya Yaudah Gitu Jangan Dilanjutin Ke 180 Bisa Untuk Dapatin Unit Lainya Tapi Aku Lanjutin Ke 180 Kemarin Jadinya Biar Dia Lebih Cepet Ke Bintang 5 Bukan Bintang 4 Bintang 4 Pastilah Bisa Itu Bintang 4 Itu Gampang Bisa Dicapai Sama Extreme Training Aku Tidak Punya Hero Bage Sampai Disini Dulu Videonya Ini Ada Energi Buat Apa Boss Sudah Belum Boss Itu Ambil Semua Pasti Setelah Boss Apa Ya Ini Mungkin Heroic Tapi Heroic Pilih Yang Ini Aja Sekalian Sambil Ngumpulin Dia Pertama Ambil Heroic Yang Di Awakened Kalau Kalau Sudah Selesai Sisanya Untuk Naikin Unit Tadi Aku Untuk Naikin Ini Dulu Dari 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 Diamond 2 Ke Diamond 3 Oke Sampai Disini Dulu Videonya Kalau Ada Yang Mau Tanya Tanya Comment Di Bawah Jangan Lupa Di Like Subscribe Sama Di Share Ke Teman Teman Yang Lain Thank Thank you